Dua dari empat kawanan begal di Karawang ditembak petugas karena berusaha kabur saat akan ditangkap. Di Bandung, tiga pria diringkus polisi karena menganiaya seorang warga yang menolak mengabadikan aktivitas Pesta Miras yang dilakukan pelaku. Bersama informasi lain berikut kilas kriminal selengkapnya. Petugas resense kriminal Pores Karawang dan Posek Rengas Dengklok menangkap empat kawanan begal yang dikenal meresahkan warga. Kawanan begal ini dikenal sadis dan tak segan melukai korbannya. Dua dari empat pelaku terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas karena berusaha melarikan diri saat akan ditangkap. Kapolres Karawang AKBP Hendi Febrianto Kurniawan mengatakan pihaknya akan melakukan tindakan tegas termasuk tembak mati bagi para pelaku pencurian dengan kekerasan. Tiga orang pria diciduk petugas satuan resense kriminal Porostobos, Bandung, kamisian karena menganiaya seorang warga di kawasan Ciwastra, Bandung. Peristiwa penganiayaan bermula saat para pelaku bersama empat rekannya tengah pesta miras di sebuah warung makaian di kawasan Ciwastra. Pelaku kemudian meminta korban yang pada saat itu tengah makaian di warung untuk mengabadikan aktivitas pesta miras dengan menggunakan telpon genggam miliknya. Meski korban telah mengabadikan para pelaku saat pesta miras, ternyata hal itu tidak membuat pelaku puas. Salah seorang pelaku yang kecewa dengan hasil foto kemudian meminta korban mengabadikan pesta miras mereka dari berbagai posisi. Korban yang menolak permintaan itu kemudian dipukuli dengan menggunakan kayu. Tidak hanya itu, pelaku juga menganiaya korban dengan tangan kosong dan sebilah golok. Akibat perbuatan para pelaku akan dijerat dengan pasal 170 ayat 1 tentang pengeroyokan dengan ancaman hukuman maksimal selama 5 tahun penjara. Seorang gadis yang masih duduk di bangku SMP mendatangi Polresta Sikmalaya karena menjadi korban kejahatan seksual yang dilakukan 4 remaja tanggung yang dikenalnya melalui media sosial Facebook. Korban sebut saja bunga 15 tahun, dicekoki minuman keras oleh keempat pelaku dan dalam keadaan tak sadarkan diri kemudian disetubuhi pelaku secara bergilir. Hanya dalam hitungan jam, keempat pelaku kemudian diringkus polisi. Para pelaku mengakui perbuatannya dan tega melakukan aksi bejat tersebut karena dalam pengaruh alkohol. Atas perbuatannya, keempat remaja tanggung ini harus mendekam di balik jeruji besi dengan ancaman 5 sampai 15 tahun penjara. Demi mendapatkan fasilitas pijat gratis, ABD, 36 tahun warga Cakung Jakarta Timur, menyamar menjadi anggota polisi berpangkat BRIPKA. Namun aksinya tidak berlangsung lama karena pelaku akhirnya diringkus petugas kepolisian Polresta Metro Bekasi Kota saat tengah berada di sebuah panti pijat di kota Bekasi. Dari tangan pelaku, petugas menyitap perlengkapan dinas kepolisian beserta dua pucuk senjata api jenis airsoft gun. Terima kasih.